Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di area D31 Media Pada video kali ini saya ingin kasih lihat Hasil race kedua Red Bull Rookies Cup Di sirkuit Misano Italia 2024 Lebih tepatnya tanggal 8 September 2024 Ya baru aja usai dan selesai Dimulai jam 1 lewat 30 waktu Indonesia Barat Kurang lebih demikian Dan pembalap Indonesia Fedai Kepratame berusia 15 tahun Pendatang baru dari Asia Lebih tepatnya karena dia mendapatkan promosi Setelah menjuarai Asia Talent Cup Menggunakan Honda NSF 250R Di kejuaran Red Bull Rookies Cup Fedai Kepratame dan pembalap lainnya Menggunakan motor yang sama yaitu KTM RC 250R Dan kalau buat saya nonton race 2 aja Feda sangat 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 luar biasa Sepakat gak? Kalau kalian gak sepakat coba nonton lagi Langsung Red Bull Rookies Cup race 2 ini Di sirkuit Misano langsung dari Red Bull TV Ya jadi ketik aja di Google Chrome Red Bull TV dan nonton replaynya disana Lebih bersih, lebih jelas Daripada nonton dari channel Youtube Di channel-channel Youtube itu ya Oke Hasilnya sangat luar biasa Kalau buat saya satu poin Satu poin yang sangat menarik ya Bukan masalah poin klasemen Tapi poin dari Feda yaitu Mampu menghandle motornya Di race 2 sangat luar biasa Dia mampu memimpin jalan nebapan Dan juga bersaing Ya tanpa rasa ragu Tanpa rasa takut Dia head to head overtake Dan cara bertahannya sangat keren banget Kemarin mungkin di race 1 Banyak yang komentar gitu kan Di channel ini Merasa kayak Feda biasa aja Lemah dan segala macem Padahal mereka lupa Ataupun gak tau Kalau Feda itu belum pernah balapan Di sirkuit Misano Italia ini Dan menjadi sesuatu Hal yang baru bagi Feda Artinya dia harus Mempelajari lagi Dan dia harus Mencari tau limit Dari motor Dan juga limit dirinya Untuk bisa Menggapai sesuatu yang terbaik Di sirkuit ini kan Jadi gak bisa serta-merta Gerasa gerusu Gerasa gerusu Untuk maju ke depan Ya kemarin juga udah bagus sebenarnya Namun sayangnya Hanya mampu finish di posisi 8 Di race 2 ini Feda Poin yang buat saya menarik adalah Feda Mampu menahan dirinya Di last lap Di last corner Untuk tidak mengganggu Sang Perebutan juara Red Bull Rugby Cup Yaitu Alvaro Carpe Dan Brian Hurriarte Nah ini poin yang buat saya Sangat-sangat-sangat Dewasa banget Di usianya 15 tahun Itu sangat luar biasa Karena Feda Mampu menahan dirinya Padahal mungkin Kalau buat saya pribadi Mampu banget Feda meng-overtake Brian Hurriarte Ataupun Alvaro Carpe Di tikungan-tikungan terakhir Di last lap Circuit Mesano ini Namun ya Feda Menahan diri Untuk tidak mengganggu mereka Karena memang itu Hanya selisih poinnya Sedikit banget Di bawah dari 10 poin Selisih mereka Antara Brian dan juga Alvaro Carpe Dan ketika Alvaro dan Brian Sudah berada di posisi Kedua dan tiga Feda menahan diri Untuk tidak mengganggu Karena secara dirinya Tidak ada kepentingan Untuk bisa sampai Menjadi juara Red Bull Rugby Cup 2024 Ini karena poinnya Cukup jauh Untuk bisa Berada di Top 3 Ya Oke Poinnya disitu Kalau buat saya Salah satu yang Pembalap bagus Seperti itu Dia mengerti situasi Untuk tidak mengganggu Yang sedang Mengejar Juara dunia Jadi kalau Memang semua pembalap Ingin juara Ada kesempatan Ada peluang Tapi mereka harus Sadar diri Posisinya itu Seperti apa Yang sampai mengganggu Yang sedang Memperbutkan juara Di balapan terakhirnya Oke Ini hasil balapannya Valentin Peron Asal Argentina Menjadi juaranya Di posisi kedua Ada Alvaro Carpe Asal Spanyol Di posisi ketiga Ada Brian Nuri Arte Asal Spanyol Dan di posisi empat Veda Ega Pratama Asal Indonesia Di posisi kelima Rico Salmela Asal Finlandia Di enam Ada Pini Asal Italia Akamsi Dari sirkuit Misano ini Kemudian di tujuh Hakim Danis Asal Malaysia Di delapan Ada Carter Thompson Asal Australia Yang juga lulusan Dari Asia Talent Cup Di sembilan Ada Mudli Asal Afrika Selatan Kemudian di sepuluh Ada Dodo Bugio Asal Italia Di sebelas Ada Plankius Asal Italia Dua belas Ada Marco Morelli Asal Argentina Di tiga belas Ada Christian Daniel Asal Amerika Serikat Di empat belas Ada Plankius Di lima belas Ada Zani Asal Italia 16 Ada Lennox Di tujuh belas Ada Leo Asal Austria Kemudian di posisi delapan belas Ada Pons Di sembilan belas Kevin Farkas Asal Hungaria Di dua puluh Di dua puluh Jakripat Asal Thailand Yang juga lulusan Dari Asia Talent Cup Yang mendapatkan promosi Setelah Asia Talent Cup Memberikan promosi Untuk ke Red Bull Rukis Cup Di dua puluh Ada Milan 22 22 Roko Asal Jerman 23 Ada F1 24 Ada Monoyen Asal Afrika Selatan Yang tidak finish Dan Munsi Asal Inggris Oke Untuk Kelasemen Akhir Demikian Alvaro Carpe Memimpin 232 Dan Brian Uriarte Di posisi dua Dengan 230 Ya Hanya selisih Dua poin aja Antara Carpe Dan juga Brian Ini benar-benar Sangat tipis Bagi Pembalap Red Bull Rukis Cup Yang dimana Carpe Brian Dan Peron Asal Argentina Tiga Pembalap teratas Yang finish Di kelasemen akhir Mendapatkan peluang Untuk bisa Masuk ke Moto3 World JV Sekalipun Usianya Belum Belas tahun Ya aturan regulasinya Demikian Di posisi empat Ada Salmela Salvin Dan dia Lima Maximo Quilis Yang kali ini Tidak balapan Karena kemarin crash Nah dia ada cedera Di enam Ada Hakim Danis Dengan 139 poin Tujuh Morelli Delapan Veda Gap Ratama Dengan 112 poin Ya Veda Mengakhiri Red Bull Rukis Cup Musim 2024 Di posisi delapan Sudah Sangat luar biasa Sebagai pendatang baru Dari Asia Bukan dari Ranah Eropa Yang telah Menjajal sirkut-sirkut Dari Red Bull Rukis Cup Sangat luar biasa Bisa mengumpulkan 112 poin Dari Tujuron Ya lebih tepatnya Empat kali Empat belas Kali balapan Kemudian di sembilan Ada Mudri Asal Afrika Selatan 10 ada Carter Thompson Dengan 74 poin Di sebelah Ada Christian Daniel 12 ada Puglis 13 ada Pini 14 ada Zani 15 ada Plankius 16 ada 22 Gio 17 ada Leo Kemudian 18 Kevin Farkas Milan 19 20 Monoyen 21 Evan Asal Inggris 22 Jack Ripet Dengan 9 poin Di 23 Joel Pons 24 Rocco 25 Munsi Oke Yang terakhir Yaitu Lennox Di posisi 26 Kelas Semen Akhir Red Bull Rukis Cup Musim 2024 Oke Kita Sudah selesai Red Bull Rukis Cup Untuk musim 2024 Jadi Tidak ada Pembahasan Feda Tentang Balapan Selanjutnya Karena memang Sudah berakhir Red Bull Rukis Cup Untuk musim 2024 Hanya ada 7 round Alias 14 kali balapan Ribet ngomongnya Dan Buat saya pribadi Sangat luar biasa Dan ini Memang Salah satu Yang saya Fikirkan dari awal Feda Pasti bisa banget Mengacak-ngacak Barisan depan Dan mengakhiri Di top 10 Paling tidak Di kelas Semen akhir Itu sangat mungkin banget Karena melihat skill Feda Di saat Di Asia Talent Cup Yang Sangat luar biasa Di masa Rukinya Atles Pendatang barunya Kemudian di 2023 Langsung bisa menjuara Asia Talent Cup Sebanyak 9 kali Balapan Kemungkinan 2025 Feda masih di kelas Red Bull Rukis Cup Dan menjadi Sesuatu yang Sangat bagus Karena Sudah memiliki Pengalaman Di musim 2024 Memiliki Pengetahuan Tentang sirkuit-sirkuit Red Bull Rukis Cup Dan juga Memiliki Pengalaman Bagaimana Suhu dari Sirkuit-sirkuit Eropa ini Dan asfalnya Seperti apa Dan bagaimana Persaingannya Yang pasti Itu yang paling penting Persaingan dari Pembalat-pembalat Seluruh dunia Oke Begini aja Konten Santai Konten ringan Dan buat saya Kalau kalian yang belum sempat nonton Dan tidak sempat nonton Langsung aja ke Red Bull TV Sehat-sehat Buat kalian semua Selamat buat Feda Jangan lupa makan Dan jangan lupa berdoa Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye